Bab 1546 karena ketakutan. Kalau sering jalan-jalan di tepi sungai, mana mungkin sepatunya tidak basah. Tidak ada salahnya berhati-hati. Aaron tidak mengizinkan Evelina menganggap keselamatannya sendiri sebagai permainan. Selain itu, ada contoh sebelumnya. Pada awalnya, Aaron juga berpikir kalau kemampuan bela diri Ferry sangat hebat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun apa hasilnya? Thomas bisa melukai Ferry bahkan dari jarak jauh. Selalu ada langit di atas langit. Aaron sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Dalam ruang dan waktu ini, ada berbagai macam hal ajaib. Dia khawatir Evelina yang masih kecil berlarian kesana kemari. Ketika Evelina mendengar ini, mata hitam beningnya berkedip-kedip. Dia menganggup, menunjukkan kalau dia akan patuh ke depannya. Namun, apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya adalah dia akan tetap berlarian kesana kemari tanpa memberi tahu Aaron tentang hal itu. Anak kecil yang bisa berjalan dan terbang tidak bisa diam sama sekali. Itu terlalu membatasi dirinya tinggal di istana dan diam di sebuah istana. Setelah menerima tanggapan Evelina, Aaron dengan penuh kasih mencium wajah kecil putrinya dan memuji, Evelina memang anak baik. Ayah dan putri itu mengobrol beberapa saat dan Evelina sudah berusaha keras untuk melepaskan pelukan Aaron. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di kediaman keluarga Xiao setelah bisa bergerak bebas. Dia mengangkat kepala kecilnya dan mengamati kediaman keluarga Xiao dengan ingin tahu. Sang putri mengira Evelina tidak mengerti apa-apa, sehingga dia sering berbicara dengan Evelina ketika Evelina sedang bermain atau tidur. Dia kadang-kadang memberi tahu Evelina kalau kediaman keluarga Xiao adalah rumah mereka dan tempat yang paling mau dia tinggali. Evelina kecil tidak memahami arti mendalam dari hal ini, tapi dia tahu apa itu rumah. Rumah adalah tempat tinggal ayahnya. Dia sangat mau tahu seperti apa tempat tinggal ayahnya. Sekarang ketika melihatnya, sekalipun kediaman keluarga Xiao tidak semegah istana kekaisaran, Evelina merasa terlihat sangat nyaman. Dia pun menyeringai dan berujar, Ayah, rumah, aku suka. Artinya dia menyukai kediaman keluarga Xiao. Dia suka rumah ini. Aaron memandangnya dengan lembut, Dia tersenyum tipis dan berujar, Yah, Evelina suka. Ayah juga suka. Namun, walau Evelina menyukainya, Dia sudah lama meninggalkan istana. Kalau sang putri mengetahui dia hilang, Sang putri pasti cemas. Aaron berujar, Evelina, Dengarkan ayah dan kembalilah mencari ibumu dulu, Yah. Evelina merasa sedikit tidak senang ketika ayahnya menyuruhnya pergi tidak lama setelah dia tiba. Dia cemberut dan tidak menanggapi Aaron. Melihat Evelina kesal, Aaron menjelaskan, Ayah juga mau bersama kamu dan ibumu, Tapi tidak sekarang. Kalau urusan ayah sudah selesai, Ayah akan membawa kalian ke sini, Iya. Evelina mengedipkan matanya, Tidak mengangguk, Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Artinya jelas, Tidak mau. Dia tidak mengerti kenapa kesibukan ayahnya bisa menjadi alasan untuk tidak membawa dia dan ibunya kembali ke kediaman keluarga Xiao. Ayahnya bisa mengerjakan tugasnya, Dia dan ibunya tidak akan mengganggu. Namun ibunya juga mengatakan kalau ayahnya sangat sibuk, Dia percaya perkataan ibunya. Ibunya tidak pernah berbohong padanya. Namun, Ayahnya berbeda. Ayah bisa berbohong. Sekalipun kebohongannya bermaksud baik, Tetap saja itu bohong, Iya kan? Jadi, Bagi Evelina, Kredibilitas Aaron tidak 100%. Ketika Aaron melihat Evelina diam, Dia tahu kalau putri kesayangannya tidak mau kembali ke istana secepat itu. Menghadapi putri kesayangannya, Aaron tidak bisa memarahi atau memukulinya sekalipun dia tidak patuh. Dia pun dengan sabar berujar, Bagaimana kalau ayah yang mengantarmu pulang? Evelina tampak sedikit tergerak, Dia mengangkat kepala kecilnya, Menatap Aaron dengan mata berbinar, Dan mengangguk. Namun di tengah anggukan, Dia berhenti dan malah menggelengkan kepalanya. Dia berujar dengan marah, Aku tidak mau pulang. Bagus sekali. Setelah datang ke dinasti Naemu selama hampir dua tahun, Aaron mengalahkan banyak tokoh besar, Dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah berpikir kalau dia tidak bisa apa-apa menghadapi seorang bayi kecil. Ternyata lelucon netizen modern, Sehebat apapun kamu, Tidak bisa mengalahkan orang yang memakai popok, Benar adanya. Aaron juga mengalaminya sendiri, Menangis dan teriak-teriak, Sekalipun kamu orang kuat, Kamu tetap akan kalah. Aaron memandang Evelina tanpa daya dan berujar dengan sabar, Kalau begitu, Evelina mau tinggal di kediaman keluarga Siao. Kali ini, Evelina mengangguk dengan sigap. Aaron lanjut berargumen dengannya, Ayah bisa membiarkanmu tinggal di kediaman keluarga Siao, Tapi ibumu masih di istana, Dia akan merindukanmu. Entah putrinya paham atau tidak, Aaron menceritakan semua yang bisa dan tidak bisa dia katakan, Termasuk kenapa Aaron harus menempatkan dia dan ibunya di istana. Setelah mendengarkan kata-kata Aaron, Evelina mengedipkan matanya seperti sudah paham. Setelah beberapa saat, Dia berujar dengan suara manis, Ayah pulang. Ternyata ayahnya mempunyai niat baik demi keselamatan dirinya dan ibunya. Tentu saja, Evelina tidak bisa membuat masalah yang merepotkan ayahnya. Jadi, Dia memahaminya dan mau kembali ke istana dan bersama ibunya. Dia bersedia untuk kembali, Itu hal yang membahagiakan. Aaron menunjukkan senyum lega seorang ayah, Hampir saja dia menangis senang. Dia menatap Evelina dan tiba-tiba merasa kalau putri kesayangannya makin dilihat makin gemas. Dia merasa putrinya adalah anak paling lucu dan penuh perhatian di dunia. Aku merasa senang memiliki putri seperti ini. Aaron menggendong Evelina dengan senyuman di wajahnya dan berujar, Ayo pergi, Ayah akan mengantarmu kembali. Aaron tahu kalau putrinya senang main. Aaron khawatir kalau dia tidak mengantarnya kembali secara langsung, Dia takut Evelina akan meninggalkan kediaman keluarga si Ayo dan pergi ke tempat lain untuk bermain. Ada banyak orang jahat, Bagaimana kalau dia bertemu mereka? Dia adalah kesayangan Aaron, Aaron tidak rela dia jatuh atau apapun. Evelina, Yang mengetahui pemikiran Aaron, Tersenyum cerah sembari mengangguk dan berbicara, Baik. Kalau Aaron tahu Evelina bisa membaca pemikirannya, Dia akan kaget bukan main. Hahaha, Setelah keduanya selesai berbincang dan mencapai kesepakatan, Aaron pun menggunakan teknik teleportasi untuk mengantar Evelina kembali ke istana. Kemunculan Aaron yang tiba-tiba mengejutkan putri Tong dan Snow. Biasanya Aaron tidak datang sesering ini. Baru beberapa hari yang lalu dia datang. Ketika sang putri melihat Aaron menggendong Evelina, Dan Evelina masih tersenyum dan terlihat sangat senang, Dia segera mengerti. Gadis kecil ini pasti menyelinap keluar untuk mencari Aaron. Evelina, Yang bisa mendengar suara batin sang putri, Tersenyum lebih cerah sembari memandang sang putri. Sang putri terhenyak. Penampilan Evelina seperti tahu apa yang dipikirkan sang putri. Sang putri bertanya-tanya, Mungkinkah Evelina memiliki kemampuan membaca suara hati juga? Dia menatap Evelina dengan mata berbinar, Dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Yang sangat mengejutkan sang putri, Evelina justru mengangguk ke arah sang putri Dan meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya, Memberi isyarat kepada sang putri untuk Merahasiakannya. Kemudian dia melihat ke arah Aaron, Bermaksud memberitahu sang putri kalau Aaron belum mengetahui hal ini, Dan meminta sang putri untuk membantunya menjaga rahasia ini sebagai kejutan pada Aaron. Sang putri mengerti, Dia menekan keterkejutan di hatinya, Mengangguk, Dan setuju dengan pemikiran Evelina. Namun, Sang putri merasa, Evelina belum mencapai satu tahun, Dia sudah memiliki keterampilan yang luar biasa ini. Ini bukanlah kejutan, Tapi menakutkan. Bab 1547 tidak ada kabar. Untungnya, Sekalipun Evelina seperti orang gede, Dia sangat patuh, Dia tidak pernah membiarkan sang putri khawatir sejak lahir. Dia bagaikan bayi malaikat. Namun sekarang, Sang putri merasa khawatir. Evelina bisa menyelinap keluar saat dia tidak memperhatikan. Sekalipun dia pergi ke kediaman keluarga Xiao, Ini adalah langkah yang berani. Bisa menyelinap sekali, Akan ada dua kali. Kemampuan Evelina luar biasa, Kalau dia mau, Sang putri dan Snow tidak bisa menghentikannya. Untung dia pergi ke kediaman keluarga Xiao kali ini. Bagaimana kalau dia pergi ke tempat lain, Dan bertemu dengan orang jahat yang lebih kuat darinya. Tidak peduli seberapa kuatnya Evelina, Dia masih bayi kecil yang berumur kurang dari satu tahun, Kepintarannya jauh di bawah orang dewasa. Bagaimana dia bisa melawan orang jahat berniat buruk? Memikirkannya saja sudah membuat sang putri bergidik. Evelina adalah putri kesayangan dia dan Aaron. Kalau terjadi sesuatu pada putrinya ini, Hatinya akan hancur. Evelina, yang sangat kuat, Secara alami melihat kekhawatiran di hati sang putri. Mengetahui kalau tindakannya menyelinap kali ini Membuat sang putri khawatir, Evelina merasa sedikit menyesal. Dia membuka tangan kecilnya ke arah sang putri untuk dipeluk. Sang putri memeluk Evelina dengan terampil. Di saat itulah, Evelina berbisik di telinga sang putri, Bu, aku tidak akan melakukannya lagi. Hati seorang ibu dan putrinya terhubung, Sang putri khawatir, Hati Evelina juga tidak nyaman. Mulai sekarang, Dia akan terus menjadi anak yang berperilaku baik. Dia tidak akan menyelinap keluar lagi. Kalau dia mau keluar, Dia akan meminta izin kepada sang putri Dan memberi tahu sang putri alasan dan kemana dia pergi. Setelah mendengar ini, Sang putri memandang Evelina dengan mata berbinar Dan senyuman lembut di wajahnya untuk menunjukkan kelegaannya. Tentu saja ini adalah rahasia kecil antara ibu dan putrinya, Aaron tidak mendengar apa yang dikatakan Evelina. Aneh sekali, Aaron tidak bisa sepenuhnya mengetahui pemikiran sang putri. Aaron sendiri tidak tahu hal ini. Sekarang, Ada hal aneh lainnya. Aaron tidak bisa mendeteksi pemikiran Evelina. Bahkan kata-kata yang Evelina tidak mau Aaron dengar, Bahkan kalau dia mengatakannya di depan Aaron, Aaron, Yang memiliki pendengaran yang sangat sensitif, Tidak bisa mendengarnya. Aaron juga tidak menyadari hal ini. Bagaimanapun juga, Punggung Evelina menghadap Aaron ketika dia mengatakan ini, Aaron bahkan tidak melihatnya menggerakkan bibirnya. Kalau Aaron melihatnya, Aaron mungkin akan menyadari ada yang tidak beres. Karena sudah masuk istana, Aaron pun menemani sang putri dan putrinya sebentar. Snow pun diam-diam pergi, Meninggalkan ruang untuk keluarga Aaron Yang beranggotakan tiga orang itu melepas rindu. Waktu yang dihabiskan bersama selalu menyenangkan, Dan waktu menyenangkan selalu berlalu dengan cepat. Malam pun tiba dalam sekejap mata. Setelah Aaron makan malam bersama istri dan putrinya, Dia tinggal sebentar dan kemudian meninggalkan istana. Aturan istana sangat ketat, Tidak ada pria luar yang boleh memasuki harem. Sekalipun Aaron tidak peduli dengan aturan ini, Bagaimanapun juga, Ini adalah Wilayah Kaisar. Kaisar juga mengetahui kalau sang putri tinggal di istana, Bahkan membantu Aaron menyembunyikan masalah tersebut. Karena Kaisar membantu Aaron dengan cara ini, Aaron secara alami tidak boleh bertindak sembarangan di wilayah Kaisar. Sekalipun masuk tanpa izin ke harem sudah merupakan tindakan sembarangan, Masih ada perbedaan besar antara masuk tanpa izin dan tetap berada di harem. Meski masuk tanpa izin dan bermalam sama-sama akan menimbulkan masalah di istana, Tapi kejahatan bermalam lebih tinggi satu tingkat. Ada perbedaan antara melakukan ini sebelum Kaisar tahu dan setelah Kaisar tahu. Dulu, Kaisar tidak mengetahui kalau putri Tong masih hidup. Aaron mau menyembunyikan masalah tersebut, Jadi dia memasuki istana dengan diam-diam. Bahkan kalau Kaisar mengetahuinya, Itu bisa dimengerti dan dia percaya pada karakter Aaron. Namun, sekarang Kaisar sudah tahu hal itu. Kalau Aaron masih memasuki istana secara diam-diam dan Kaisar tahu, Itu pasti akan membuat Kaisar tidak puas. Bagaimanapun, ini adalah harem Kaisar, Aaron harus memberi tahu Kaisar. Itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar. Kali ini, situasinya agak khusus, Aaron mengantar Evelina kembali. Adapun Evelina pergi ke kediaman keluarga Siao sendirian, Kaisar tidak boleh mengetahuinya, jadi Aaron tidak boleh memberi tahu Kaisar. Dia hanya bisa masuk dengan tenang lalu keluar dengan tenang. Namun, sekarang dia ada di sini, dia tidak bisa langsung pergi setelah datang, Dia harus menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya apapun yang terjadi. Tidak menginap adalah penghormatan Aaron kepada Kaisar. Sebelum Aaron pergi, dia secara khusus menyuruh Evelina untuk patuh dan tidak kabur keluar. Evelina juga mengangguk patuh. Aaron pun pergi dengan pikiran tenang. Mungkin menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya menenangkan perasaan Aaron. Ketika Aaron pergi, dia tidak menyadari sepasang mata dalam kegelapan mengawasinya meninggalkan Istana Meri. Jauh di dalam gurun, ada tumbuh-tumbuhan, danau, dan poplar gurun yang tumbuh jarang di sini. Poplar gurun adalah pohon musim gugur dari keluarga Salikece. Tahan dingin, tahan kekeringan, tahan pasir, dan memiliki vitalitas yang kuat. Melihat sekeliling, semakin jauh ke dalam, semakin padat pertumbuhan poplar gurun. Tak sulit untuk melihat kalau tempat ini sudah berada di tepi gurun pasir. Kalau berjalan kaki selama sehari di sepanjang hutan poplar gurun, itu adalah negara tetangga yang dipisahkan dari wilayah barat oleh gurun pasir. Negara tetangga ini berbatasan dengan Gunung Kunlun. Itu juga merupakan salah satu negara kecil di sekitarnya yang diserang oleh orang-orang Kunlun, yang disebut Kerajaan Dayorat. Pasukan pejuang murni ditempatkan di sini. Bersama mereka ada Malek, Dito, dan Zeming. Malek mencoba segala cara untuk berhubungan dengan dunia luar. Tanpa diduga, di tempat ini bahkan tidak ada nyamuk, apalagi orang yang lewat. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit bagi Malek untuk menghubungi dunia luar tanpa ada yang menyadarinya. Dito, sebaliknya, sangat kesal dengan Jovan sehingga dia tidak mau keluar dan tinggal di tenda sepanjang hari. Makanan mereka hampir habis, Sang Suci masih belum muncul. Belum ada konfirmasi apakah akan ada makanan cadangan. Sebagai seorang jenderal, Jovan sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan prajuritnya kelaparan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengganggu Dito setiap hari untuk menanyakan keberadaan dan rencana Sang Suci. Dito adalah murid Sang Suci, kalau bukan mencarinya, siapa lagi yang bisa dia cari? Dito berusaha menghubungi Sang Suci dengan sabar, tapi Sang Suci hanya menjawab, aku akan segera kembali dengan membawa makanan. Adapun berapa lama, di mana dia berada sekarang, Sang Suci tidak memberitahunya, dan Dito juga tidak berani bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya, dia takut Sang Suci akan tidak senang. Menghadapi pertanyaan Jovan, Dito menjawabnya sesuai dengan ucapan Sang Suci. Kata-kata ini hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Kemudian, Jovan datang ke Dito setiap hari untuk mengetahui keberadaan Sang Suci dan tanggal kembalinya. Dito tidak bisa menyinggung kedua belah pihak, jadi dia hanya bisa bersembunyi dan berusaha untuk tidak bertemu dengan Jovan. Adapun Zeming, dia kembali meminta seekor merpati pos kepada Jenderal untuk membawa surat kepada prajuritnya. Dia meminta prajurit itu untuk menulis surat tanpa nama kepada Kaisar Dinasti Naemu untuk mengungkapkan kalau Putri Tong masih hidup. Zeming buta, jadi dia menulis surat berdasarkan perasaannya. Surat itu ditulis berantakan, prajurit itu mempelajarinya lama sekali sebelum bisa memahami suratnya secara menyeluruh. Di sini, satu hari terbuang sia-sia. Zeming sudah menghitung kalau surat itu seharusnya sudah lama dikirim ke Kaisar Dinasti Naemu, dan berita putusnya hubungan antara Kaisar dan Aron seharusnya sudah dikirim kembali, bukan? Dia menunggu untuk waktu yang lama, tapi tidak ada kabar, surat itu seperti sudah menghilang ke laut. Hingga saat ini, Zeming memiliki firasat buruk di hatinya, sudah lama tidak ada kabar, jadi rencananya pasti gagal lagi. Bab 1548 masih ada perasaan. Sialan, Zeming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Para prajurit ini menjadi semakin tidak efektif dalam melakukan pekerjaan mereka. Memikirkan kegagalan rencananya, Zeming pertama-tama menyerahkan tanggung jawab itu kepada para prajurit. Dia percaya kalau para prajurit gagal menyelesaikan tugas mereka dan gagal mengirimkan surat kepada Kaisar. Alasan kenapa Zeming berpikir demikian adalah karena logikanya begitu. Sebagai putra mahkota wilayah barat, dia memiliki banyak kekuatan dan suka merasakan kalau dia bisa mengendalikan segalanya. Dia mau orang-orang di sekitarnya benar-benar setia dan tidak menyembunyikan apapun. Setiap kali seseorang menyembunyikan apapun dari Zeming, Zeming akan merasa kalau orang-orang ini tidak setia dan akan menghukum orang-orang ini. Dia sebagai seorang putra mahkota saja begitu, apalagi Kaisar dinasti Naemu sebagai raja sebuah negara besar. Terlebih lagi, Aron merupakan orang yang sangat hebat, dan dia mendapat kepercayaan dari Kaisar. Begitu Kaisar dinasti Naemu mengetahui kalau Aron sudah menyembunyikan sesuatu darinya, kepercayaan Kaisar terhadap Aron pasti akan turun, Kaisar bahkan akan mulai curiga kalau Aron tidak setia. Bahkan kalau Aron tidak begitu, Kaisar tetap akan berpikir demikian. Bagaimanapun, Kaisar memang orang yang gampang curiga, Kaisar juga takut orang-orang di sekitarnya menginginkan kerajaannya, apalagi orang yang memiliki banyak akal seperti Aron. Begitu Kaisar curiga terhadap Aron, hubungan keduanya akan hancur. Ini bukanlah masalah kecil. Namun, tidak ada kabar dari orang-orang Zeming, yang menunjukkan kalau tidak ada yang aneh dengan hubungan antara Kaisar dan Aron. Hasilnya bisa begini, kalau bukan karena prajuritnya tidak melakukan pekerjaan ini dengan benar, siapa lagi. Dasar sekelompok pecundang, tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Wajah Zeming memerah karena marah. Yang benar saja, mereka diminta untuk menangkap sang putri, tapi gagal, bahkan menyebabkan semua pohon willow sang suci hancur, membuat sang suci marah kepada Zeming. Sekarang mereka disuruh mengirim surat, hal sederhana seperti itu saja, tidak bisa dilakukan dengan benar. Kalau dia tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga tidak ada orang yang bisa dia pakai, dia akan membunuh semua orang yang tidak berguna ini. Tepat ketika Zeming sangat marah, seekor merpati pos mendarat di bahunya dan berkicau dua kali. Zeming mencari-cari surat dari pangkuan merpati berdasarkan perasaannya, lalu mengusir merpati itu. Setelah dia mendengarkan ke segala arah dan memastikan kalau tidak ada orang di sekitarnya, dia buru-buru membuka surat itu, lalu perlahan mengusap kata-kata di surat itu dengan ujung jarinya. Ini adalah surat yang agak istimewa, tidak ditulis dengan pena, tapi diukir dengan tongkat. Dengan cara ini, tanda yang dalam bisa ditinggalkan di kertas, dan Zeming bisa menggunakan tanda tersebut untuk mengidentifikasi isi surat tersebut. Dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak mau orang lain mengetahui rencananya. Dia ingin memahami isi surat itu, jadi dia memikirkan cara ini. Setelah sekitar beberapa menit, Zeming akhirnya mengetahui semua kata di surat itu. Sebenarnya suratnya tidak panjang, isinya adalah surat itu sudah sampai ke Kaisar, tapi entah kenapa tidak ada tindak lanjutnya, akhirnya penulis surat meminta petunjuk dari Zeming untuk langkah selanjutnya. Zeming yang mengira ada kabar baik, kecewa setelah membaca isi suratnya. Membuatnya bahkan lebih marah daripada tidak ada kabar. Jadi, Kaisar tahu kalau Aaron menyembunyikan sesuatu darinya, tapi tetap memilih untuk mempercayai Aaron. Apakah Kaisar benar-benar begitu mempercayai Aaron? Atau apakah Aaron memberi Kaisar obat apa sehingga membuat Kaisar begitu percaya padanya? Zeming merasa sedikit tidak berdaya karena semua taktik adu dombanya gagal. Dia benar-benar bingung, dia tidak tahu cara apa yang harus digunakan untuk membuat Aaron sial. Saat ini, dia benar-benar ingin menyerah. Namun, ketika dia memikirkan situasinya sekarang karena Aaron, dendam sebesar ini, dia menjadi marah dan meyakinkan dirinya sendiri dengan ganas, aku tidak boleh menyerah. Aaron yang membuatnya celaka, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Setelah memikirkannya, Zeming berbalik dan memasuki tenda, mencari pena, menulis balasan kepada prajurit untuk menjalankan rencana selanjutnya. Saat ini, satu-satunya cara Zeming bisa menghadapi Aaron adalah dengan menghadapi Putri Tong. Karena Aaron bermaksud menyembunyikan fakta kalau Putri Tong masih hidup, Zeming akan melawan keinginan Aaron. Dia mau semua orang di dinasti Naemu mengetahui kalau Putri Tong masih hidup. Dia mau memperlihatkan Putri Tong kehadapan semua orang, sehingga Aaron punya kekhawatiran. Dia mau memberi tahu mereka yang ingin menghadapi Aaron bahwa ada celah yang bisa diambil. Dia tidak percaya orangnya tidak bisa menangkap Putri Tong, dengan begitu banyak orang, tidak ada satupun yang bisa menangkap Putri Tong. Kali ini, Zeming meminta prajuritnya pergi ke kota Amura dinasti Naemu untuk menyebarkan kabar kalau Putri Tong masih hidup. Kali ini, Zeming tidak peduli dengan efeknya, dia hanya mau menghadapi Aaron. Terlebih lagi, masalah Putri Tong, Aaron tidak hanya menyembunyikannya Darokaisar, tapi dari seluruh rakyat dinasti Naemu. Menurut pengetahuan Zeming, ketika kediaman keluarga Xiao dibantai, Aaron memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan ilusi kalau Putri Tong sudah mati dan menipu semua orang. Guru Kekaisaran yang agung dan penguasa King Yuan ternyata mengatakan kebohongan besar di depan umum, citra Aaron di hati rakyat dinasti Naemu mungkin akan hancur. Ketika saatnya tiba, beberapa orang secara alami akan memanfaatkan situasi ini untuk menambah masalah dan menjadikan Aaron sebagai fokus opini. Publik, hahaha, yang terpikirkan oleh Zeming adalah Aaron berada dalam keadaan tertekan karena insiden Sang Putri dan opini publik. Aaron sial, Zeming pun senang. Namun, Zeming tidak pernah menyangka rencananya kali ini akan sia-sia. Tepatnya, tidak mudah menarik perhatian masyarakat dinasti Naemu. Tidak lama setelah prajurit Zeming mulai menyebarkan berita tersebut, baru mulai embusan angin bertiup, sudah tertutup embusan angin lain. Embusan angin ini juga ada hubungannya dengan Aaron, konon seseorang melihat Aaron dengan leluasa masuk dan keluar istana selir Meri. Begitu berita ini keluar, kota Amura menjadi gempar. Orang dalam mengetahui kalau permaisuri Meri berasal dari kediaman keluarga Siao dan merupakan adik kandung Ken. Dia dan Aaron bagaikan saudara. Tidak ada masalah kalau seorang kakak laki-laki pergi ke istana untuk mengunjungi adik perempuannya. Namun ada juga yang mengatakan bagaimanapun juga, Aaron dan Meri tidak memiliki hubungan darah, mereka bukanlah saudara kandung. Mereka dulu tinggal di bawah satu atap, bertemu siang dan malam, wajar kalau mereka memiliki perasaan rahasia. Selain itu, sudah lebih dari setahun sejak putri Tong meninggal. Aaron, seorang pria kuat dan gagah, sudah lama menduda, jadi wajar kalau dia menginginkan wanita. Jadi, banyak orang memiliki pikiran kotor dan berpikir kalau Aaron dan Meri pasti memiliki perasaan. Perasaan mereka kembali sehingga Aaron diam-diam memasuki istana untuk bertemu secara pribadi dengan Meri. Rumor ini beredar dengan gencar. Bahkan orang-orang yang baru saja mulai percaya kalau Aaron adalah orang jujur mau tidak mau akan ikut goyah. Bagaimanapun, Aaron sudah menduda selama lebih dari setahun, dan semua orang tahu kalau Meri itu cantik. Pahlawan menyukai wanita cantik, orang-orang bisa memahami itu. Namun, ini adalah masalah martabat kerajaan, masyarakat hanya berani membicarakannya diam-diam dan tidak berani mengungkapkannya ke publik. Mereka takut dibungkam dan dibunuh. Meski begitu, rumor tersebut masih sampai ke telinga Aaron. Bab 1549 penghasut. Begitu mendengar berita itu, Aaron, yang selalu tenang, diam-diam terkejut. Dia tidak pernah membayangkan tindakannya yang diam-diam akan terlihat orang lain. Ketika berita seperti itu keluar, Aaron benar-benar tercengang. Dia tidak pernah bermimpi akan tersebar rumornya dengan Meri. Namun untungnya, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan tidak mengetahui tentang Putri Tong. Sayangnya, hal itu melibatkan Meri. Zaman dahulu sangat keras terhadap perempuan, bagi perempuan, nama baik lebih penting daripada nyawa. Terutama selir kaisar, yang terkait dengan reputasi keluarga kerajaan dan tidak boleh memiliki skandal sedikitpun. Terlebih lagi, hal ini disebarluaskan dengan jelas dan beralasan. Para orang tua ini tidak hanya mempercayai kebenarannya, tapi juga mempercayainya sepenuhnya. Jadi, begitu masalah ini sampai ke telinga orang-orang tua ini dan dibawa ke Aula Chang Ming, itu akan menjadi masalah besar bagi Meri. Harga diri kerajaan di atas semua hal. Untuk menjaga harga diri kerajaan, orang-orang berpikiran kolot ini pasti akan meminta kaisar untuk mengeksekusi Meri. Bagi orang-orang ini, mengorbankan nyawa seorang wanita bisa menjaga harga diri keluarga kerajaan, mereka pasti tidak akan merasa kasihan. Menghadapi rumor tersebut, Aaron sama sekali tidak mengkhawatirkan situasinya sendiri, dia justru mengkhawatirkan Meri. Meri membantu Aaron karena berniat baik, Aaron tidak bisa membiarkan dia dikritik atau menderita keluhan sekecil apapun. Hal ini tentu saja sudah menyebar ke telinga seluruh pejabat di kota Amura. Bagaimanapun, setiap pejabat punya mata-matanya masing-masing yang menyusup ke masyarakat. Beberapa pejabat mengadakan pertemuan kecil secara pribadi untuk membahas cara menangani masalah ini. Semua pejabat ini sangat setia kepada kaisar. Hal ini berkaitan dengan martabat keluarga kerajaan sebagai pejabat istana, mereka harus memperhatikan martabat keluarga kerajaan, menjaganya dan membantu menyelesaikan masalah kaisar. Setelah kejadian seperti itu, para pejabat ini mulai merasa tidak puas lagi dengan Aaron. Di mata mereka, Aaron memang orang yang sulit diatur, perilakunya bertentangan dengan etika biasa, mereka sangat tidak suka melihat tindakan Aaron. Di masa lalu, mereka mengesampingkan prasangka mereka terhadap Aaron karena Aaron banyak berkontribusi untuk dinasti Naemu. Sekarang, Aaron begitu sombong hingga berani macem-macem dengan harem kaisar. Kalau orang yang liar dan sulit diatur tidak diadili, bagaimana keluarga kerajaan menjaga martabatnya? Apa gunanya hukum dinasti Naemu? Kalau masalah ini menyebar ke negara lain, dan orang-orang di negara lain mengetahui kalau kaisar dinasti Naemu diselingkuhi oleh Aaron, dan tidak terjadi apa-apa pada Aaron, mereka akan mengolok-olok kaisar dinasti Naemu karena ketidakmampuannya. Mau ditaruh di mana wajah dinasti Naemu? Menurut para menteri ini, mereka tidak hanya mau mengeksekusi Mary, tapi juga mau mengeksekusi Aaron bersama-sama untuk menegakkan hukum negara dan melindungi martabat dinasti Naemu. Para pejabat ini hanya menyuruh Mary dan Aaron mati, itu sudah termasuk berbaik hati. Bagaimanapun, mereka tidak membuat masalah, mereka hanya mempercayai rumor tersebut. Beberapa pejabat yang sangat menginginkan kemalangan Aaron merasa kalau masalahnya tidak cukup besar, jadi mereka mengirim orang untuk menambah masalah. Mereka berpikir untuk menjadikan masalah ini lebih serius sampai kaisar dan Aaron tidak bisa menutup masalah ini. Pada saat itu, Aaron akan mendapat sial. Mereka khawatir tidak punya alasan untuk menghadapi Aaron. Skandal seperti itu menyebar pada saat ini. Tentu saja, mereka tidak bisa melepaskannya begitu saja. Mereka harus memanfaatkannya untuk membuat Aaron tidak bisa bangkit lagi. Jadi, skandal antara Aaron dan Mary menyebar, beberapa orang mulai mengatakan kalau sejak awal, masuknya Mary ke istana adalah rencana Aaron. Aaron memanfaatkan wanita cantik. Kalau bukan karena Mary, Aaron tidak akan begitu dipercaya kaisar. Sekarang Aaron sudah mendapatkan pijakan yang kokoh, dia mulai sombong, jadi dia mengabaikan etiket dan berhubungan dengan selir favorit kaisar untuk menerapkan konspirasi yang lebih dalam. Adapun konspirasi apa, orang-orang tersebut tidak menjelaskannya secara gamblang sehingga menyisakan ruang yang cukup bagi imajinasi masyarakat untuk berpikir dengan leluasa. Semakin baik imajinasi masyarakat, semakin bermanfaat bagi para pejabat yang menginginkan kematian Aaron. Ngomong-ngomong, imajinasi masyarakat benar-benar melebihi ekspektasi para pejabat tersebut. Itu sangat mengejutkan mereka. Bahkan Aaron, orang yang terlibat, tidak bisa tidak mengagumi imajinasi orang-orang. Kalau hidup di zaman modern, mereka seharusnya menjadi penulis atau semacamnya. Beberapa orang mengatakan kalau Aaron mau menggunakan tangan Mary untuk membunuh kaisar agar dia bisa merebut kerajaan dinasti Naemu. Beberapa orang mengatakan kalau Aaron mau mendapatkan kepercayaan kaisar sambil bersenang-senang dengan Mary, sembari terus menjadi guru kekaisaran dan penguasa kinyuan tanpa rasa khawatir. Pokoknya, Aaron tidak hanya mengandalkan wanita untuk mencapai puncak, dia juga mau mengandalkan wanita untuk bertahan. Beberapa orang bahkan mengatakan kalau Aaron mau menggunakan taktik ini untuk mengubah kepemilikan dinasti Naemu. Selama Aaron membuat Mary mengandung anaknya, kaisar senang menjadi ayah. Kemudian Mary terus menjadi selir tercinta, mencari posisi putra mahkota untuknya dan anak-anak Aaron di masa depan. Ketika kaisar mangkat, putra mahkota naik tahta, dinasti Naemu akan menjadi milik keluarga Siao. Tanpa menghabiskan satu prajurit pun, dia mampu menguasai dinasti Naemu. Ini sungguh menguntungkan Aaron. Lama-lama makin banyak orang yang tertarik dengan versi ini. Versi ini menyebar dengan sangat cepat, menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Amura dengan kecepatan angin. Rumor tersebut semakin menyebar, dan tanpa disadari mulai terungkap. Ketika banyak orang berbicara seperti itu, orang-orang akan percaya. ini keluar dan sampai ke telinga para pejabat. Para pejabat lebih percaya kalau Aaron memiliki niat jahat, dan bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Aaron. Jadi, keesokan paginya, semua pejabat berkumpul untuk melapor kepada Kaisar, agar Kaisar menghukum Mary dan Aaron. Hukuman berat yang diinginkan mereka adalah Kaisar membunuh Mary dan Aaron. Kaisar, yang sudah mendengar desas-desus dari luar, menghadapi sekelompok menteri yang marah ini. Dia sendiri bahkan hampir tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Dia harus berpura-pura tenang dan mendengarkan dengan cermat peringatan para menteri. Semuanya berbicara dengan penuh gairah dan mulut berbusa, seolah-olah Aaron tidak akan bisa melarikan diri kalau dia berbicara lebih penuh semangat. Sejujurnya, Kaisar menganggap rumor ini sangat konyol. Kaisar akan percaya kalau ada yang menginginkan tahtanya, kecuali Aaron. Kalau Aaron memiliki ambisi ini, peluangnya sangat banyak. Misalnya meminjam tangan Jason untuk membunuh Kaisar. Contoh lainnya adalah memanfaatkan kudeta di istana untuk membunuh Kaisar. Aaron memiliki banyak peluang seperti ini. Kalau dia memiliki ambisi seperti itu, untuk apa dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu Kaisar mengalahkan Jason, menambah pengikut Kaisar, dan memberikan saran agar Kaisar Kenapa bersusah payah seperti itu, menghabiskan tenaga dan uang untuk mengembangkan dinasti Naemu. Kalau Kaisar adalah Aaron, dia akan berharap dinasti Naemu sekacau mungkin, sehingga dia akan lebih gampang mendapat keuntungan. Kaisar bisa memahami kebenaran, dia sama cerdasnya dengan Aaron, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahaminya. Pokoknya, bahkan kalau Kaisar dipukuli sampai mati, Kaisar tidak akan percaya kalau Aaron berniat merebut kekuasaan. Ada pun mengatakan kalau ada hubungan yang tidak pantas antara Aaron dan Mary, itu bahkan lebih mustahil. Memang benar Mary berasal dari kediaman keluarga Siao, tapi kalau Aaron tertarik pada Mary, dari karakter Aaron, mustahil Aaron mengizinkan Mary masuk ke istana. Terlebih lagi, Aaron memberi tahu Kaisar kalau zaman modern adalah monogami. Aaron, memiliki putri Tong. Bagaimana mungkin dia masih memiliki wanita lain di hatinya? Bab 1550 menyelesaikan krisis. Kaisar tahu kalau Aaron hanya datang ke istana untuk mengunjungi sang putri, tapi seseorang kebetulan melihatnya. Namun, Kaisar juga sedikit bingung, kenapa Aaron tidak melapor kepadanya ketika dia memasuki istana. Sekalipun Kaisar sudah terbiasa dengan Aaron yang menempuh jalannya sendiri, dia juga tahu kalau Aaron masih sangat memperhatikan etiket. Misalnya, Aaron tahu kalau pria dan wanita tidak baik bersama, dan dia selalu menghormati wanita. Haram adalah dunia wanita. Dulu, Kaisar tidak mengetahui tentang putri Tong, Aaron tidak mau mengungkap keberadaan putri Tong. Jadi, dia masuk dan keluar istana diam-diam. Namun, sekarang, Kaisar sudah tahu dan Aaron tidak memberi tahu Kaisar ketika dia pergi ke Haram, itu memang agak aneh. Namun, Kaisar tidak terlalu memikirkannya, gagasan itu berlalu begitu saja, Kaisar pun tidak lagi memikirkan masalah tersebut. Bagaimanapun, di dalam hati Kaisar, tidak peduli apa yang dilakukan Aaron, selalu ada alasan yang masuk akal. Selain itu, Kaisar tahu kalau Aaron tidak akan melakukan apapun yang merugikan dinasti Naemu dan Kaisar, dan itu sudah lebih dari cukup. Yang Mulia, Mohon Yang Mulia menyelidiki masalah ini dengan cermat. Pada saat ini, salah satu menteri berbicara dengan percaya diri, menyadarkan Kaisar dari pikirannya. Kaisar memandang menteri itu dengan mata samar. Menyelidiki masalah ini, rumor tersebut terkait dengan reputasi keluarga kerajaan, jadi penyelidikan yang cermat adalah ide yang bagus. Sebenarnya, menteri ini memberi kesempatan kepada Kaisar untuk menyerahkan Aaron. Menteri ini tidak sabar untuk mengambil kesempatan untuk membunuh Aaron. Bagaimanapun, begitu hal seperti ini diselidiki dan benar, maka harus segera diatasi. Nyawa manusia harus digunakan untuk menenangkan masalah tersebut. Namun, Kaisar sudah mengambil tindakan balasan, dia mengangkat alisnya dan berujar dengan tenang, aku tahu maksud kalian semua, dan aku juga tahu perasaan cinta kalian padaku dan dinasti Naemu. Terima kasih kalian sudah memikirkannya. Kaisar pertama-tama memuji para menteri atas kerja keras mereka, lalu mengubah topik dan langsung ke pokok permasalahan, tapi, masalah antara guru kekaisaran dan Mary adalah sebuah kesalahpahaman. Begitu kata-kata ini keluar, semua menteri terdiam sesaat. Salah paham, bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman, siapa yang berani menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Rumor mengatakan kalau seseorang melihat dengan mata kepala sendiri kalau ketika Aaron keluar dari istana Mary, langit sudah benar-benar gelap. Sudah begitu lama di dalam rumah, siapa yang akan percaya kalau dikatakan tidak ada hubungan khusus. Setelah hening beberapa saat, para menteri mulai berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Namun, dengan pelajaran dari pengalaman masa lalu, tidak ada yang berani mempertanyakan kata-kata kaisar. Namun, berbisik seperti itu bukanlah solusi, jadi para menteri memandang kaisar dengan mata ragu, berniat bertanya kepada kaisar kenapa kaisar berbicara seperti ini. Kaisar mengerti keraguan mereka, dia pun menjelaskan, para pejabatku yang terkasih, kalian tidak tahu. Dalam dua bulan terakhir, aku merasa sedikit lelah. Mary mengetahui hal itu, jadi dia memijatku setiap pagi dan malam untuk menghilangkan penat. Maksudnya adalah, dalam dua bulan terakhir ini, Mary setiap hari tinggal bersama kaisar, bahkan untuk waktu yang cukup lama. Kaisar bisa membuktikan kalau Mary dan Aaron tidak bersalah. Rumor di luar itu hanyalah omong kosong belaka. Kalau orang lain bersaksi melawan Aaron dan Mary, para menteri pasti akan mengatakan kalau orang itu bersekongkol dengan Aaron. Namun, orang ini adalah kaisar, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu tentang kaisar. Ya, ada seorang kaisar yang bersaksi untuk Aaron dan Mary dan membersihkan nama mereka. Sekalipun para menteri memiliki ribuan kata untuk diucapkan, semuanya sudah diblokir. Beberapa menteri percaya kalau masalah ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Karena itu salah paham, itu berarti mereka salah menyalahkan Aaron. Karena itu adalah kesalahan, tidak ada masalah lagi setelah mereka menarik prasangka mereka terhadap Aaron. Namun, beberapa menteri, sekalipun kaisar berkata demikian, tidak mau membiarkan. Masalah ini selesai. Mereka bersikeras untuk mempertahankan masalah tersebut, seolah-olah mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan Aaron. Namun, mereka juga cerdas dan tidak berkonflik langsung dengan kaisar, melainkan melontarkan pernyataan tidak langsung dengan berujar, kami percaya perkataan yang mulia, tapi seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Kalau seseorang tidak benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka berani mengarang hal-hal sembarangan tentang keluarga kerajaan. Tidak ada yang akan berani melakukannya. Kaisar bisa membuktikan kalau Aaron dan Mary tidak bersalah, tapi bagaimanapun juga, kaisar sibuk dengan tugas-tugas negara, selalu ada kalanya dia gagal mengurus semuanya dan menjadi lalai. Jadi, Aaron mungkin saja memanfaatkannya. Semua kata-katanya mengisyaratkan kemungkinan kelalaian kaisar, tapi kaisar tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Menteri ini sangat bijaksana, sekalipun dia meragukan perkataan kaisar, itu bisa dianggap sebagai pengingat yang baik. Kalau kaisar mempersulit Menteri ini karena hal ini, akan terlihat kalau kaisar terlalu sewenang-wenang dan picik. Kalau masalah ini menyebar, kaisar akan kehilangan dukungan rakyat. Jadi, mereka sudah memperkirakan kalau kaisar tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka, sehingga mereka berani berbicara seperti ini. Kaisar menatap Menteri itu dengan mata berbinar, lalu mengikuti kata-katanya dengan berujar, apa yang dikatakan kamu benar. Tepat ketika Menteri itu mengira kaisar akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kaisar mengubah topik dan mengangkat topik itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dia berujar dengan sorot mata sedikit dingin, tapi aku lebih tertarik pada siapa orang ini. Hebat sekali dia sampai mengawasi haremku. Maksudnya adalah ada yang mencoba menghadapi Aaron dengan cara apapun, dan bahkan mengabaikan martabat keluarga kerajaan, mereka sampai memanfaatkan selir kesayangan kaisar. Sungguh berani sekali, memangnya istana itu tempat apa. Kalaupun menemukan sesuatu, tidak ada yang berani mengungkapkannya, apalagi memberitahukannya kepada semua orang. Siapapun yang berani melakukan ini pastilah orang yang berniat buruk. Masalah ini juga menunjuk pada Aaron dan Mary, apakah ini tidak terlalu kebetulan? Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia ini? Itu semua hanya sudah diatur sebelumnya. Dengan kata lain, ada seseorang dengan motif tersembunyi yang dengan sengaja memanfaatkan keterlibatan Mary di kediaman keluarga Siao untuk mendiskreditkan Aaron dan berniat membunuh Aaron. Ya, begitulah cara kaisar membebaskan Aaron dan Mary. Tentu saja, kaisar percaya kalau seseorang benar-benar melihat Aaron keluar dari istana Mary, tapi dia mengetahui cerita di dalamnya. Reaksinya sama dengan reaksi Aaron, untung orang ini hanya berpikir ke arah ini dan tidak mencari tahu tentang Putri Tong. Namun, kaisar benar-benar ingin tahu siapa yang diam-diam bersembunyi di istana tanpa Aaron menyadari kalau dirinya sedang diawasi. Ketika ditanya oleh kaisar, para menteri langsung teralihkan karena perkataan kaisar. Ya, kenapa mereka bisa mengabaikan hal ini? Siapa yang begitu berani membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reputasi keluarga kerajaan? Tak seorang pun di aula Changming yang memperhatikan ada sepasang mata cerah di kegelapan yang menyaksikan pemandangan ini. Sepasang mata ini sudah mengamati sejak rapat pagi dimulai. Di kediaman keluarga Xiao, Aaron, yang awalnya sedikit khawatir kaisar tidak bisa menangani para pejabat itu, tidak bisa menahan senyum setelah mendengarkan siaran. Langsung Ferry, sepertinya dia terlalu khawatir. Kaisar yang sekarang sudah mampu berdiri sendiri dan menangani para pejabat kolot itu. Aaron sangat senang melihat kaisar seperti itu. Kata-kata sederhana kaisar langsung membuktikan Aaron dan Mary tidak bersalah dan meringankan krisis mereka. Kalimat lain bahkan mengalihkan perhatian para menteri. Luar biasa, memang pantas sebagai orang yang diajari Aaron, gaya bertindaknya mirip dengan Aaron. Bab 1551 sudah dekat. Namun, karena Ferry sudah disuruh pergi ke sana, tidak perlu memintanya mundur setelah mendengar separuh ceritanya. Jadi, Aaron meminta Ferry untuk terus tinggal di aula Changming untuk memantau dan menyiarkan langsung untuknya. Benar sekali, ketika Aaron mendengar bahwa kejadian antara dirinya dan Mary dikabarkan begitu misterius, reaksi pertamanya adalah para tua bangka itu pasti akan mendesak kaisar untuk menyelidiki masalah tersebut secara ketat di aula Changming. Mereka akan mencoba segala cara agar kaisar menghukum Aaron. Aaron khawatir kaisar tidak dapat menangani para tua bangka ini, jadi dia mengirim Ferry ke aula Changming untuk melakukan pemantauan. Kalau kaisar benar-benar tidak dapat menanganinya, Aaron juga dapat mengirim pesan melalui Ferry untuk memberikan nasihat kepada kaisar. Bagaimanapun, Aaron, sebagai pihak yang terlibat, tidak cocok untuk muncul di aula Changming. Bukan karena dia takut dengan para tua bangka itu, hanya saja dia terlalu malas untuk mengurusnya dan membuang waktu untuk berbicara. Terlebih lagi, kalau memang ada perdebatan, para tua bangka itu bukanlah tandingan Aaron. Aaron dapat membuat mereka marah setiap kali dia berbicara. Para tua bangka itu sangat mementingkan harga diri, kalau mereka marah dan melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti mengancam akan bunuh diri atau semacamnya, maka keadaan akan jadi sangat berdarah. Sebagai manusia generasi baru, Aaron secara alami menghargai setiap kehidupan. Aaron paling membenci orang-orang berbakat dari dinasti Naemu ini selalu mengancam akan bunuh diri di setiap kesempatan. Kematian tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, juga gagal mencapai efek yang diinginkannya, tapi juga membawa penderitaan bagi keluarga dan membuat Kaisar malu dan kesulitan. Kaisar adalah orang yang menyukai bakat, jadi tentu saja dia tidak tega melihat para menterinya menggunakan metode ekstrim seperti itu. Hal ini tidak hanya merusak hubungan antara Kaisar dan para menterinya, tapi juga menyebabkan Kaisar kehilangan orang-orang berbakat. Kaisar juga akan menderita, jadi, lebih baik Aaron tidak muncul. Di sisi lain, skandal antara dirinya dan Mary begitu memanas sehingga Aaron tidak masuk ke istana untuk menjelaskan atau mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Kaisar. Jadi, Aaron tidak yakin apakah Kaisar juga mencurigai Aaron karena rumor tersebut. Sejak zaman kuno, Raja sangat menghargai kerajaannya sendiri, dan mereka paling takut orang lain menginginkan kerajaannya. Terlebih lagi, Kaisar pada dasarnya adalah orang yang gampang curiga. Bahkan kalau Kaisar mempercayai Aaron sebelumnya, itu karena dulu tidak ada rumor seperti itu sebelumnya, dan Aaron selalu tidak menunjukkan keterikatan pada kekuasaan. Sekarang berbeda, ada rumor bahwa Aaron mendambakan tahta, dan tersebar ke seluruh jalanan dan gang. Desas Desus menyebar begitu dahsyat hingga akan berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa Kaisar tidak akan meragukan Aaron. Alasan mengapa Aaron tidak pergi ke istana untuk menjelaskan juga karena dia ingin mengetahui sampai sejauh mana kepercayaan Kaisar padanya. Sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan Ferry, dia mengetahui bahwa Kaisar sendirian. Membersihkan nama Aaron dan Mary di istana yang menunjukkan bahwa kepercayaan Kaisar pada Aaron lebih dalam dari yang dibayangkan Aaron. Bisa dibilang cinta lebih kuat dari emas. Sejujurnya, Aaron sedikit tersentuh dengan kepercayaan Kaisar. Ini adalah raja suatu negara. Sudah susah mendapat kepercayaan seperti itu dari orang biasa, apalagi raja suatu negara yang memperlakukan kamu dengan tulus. Tidak sia-sia Aaron bekerja keras untuk memberikan saran kepadanya dan mengembangkan dinasti Naemu. Dengan raja seperti itu di dinasti Naemu, akan sulit untuk tidak berkembang. Saat ini, Aaron, seperti Kaisar, juga bertanya-tanya, siapa yang bisa memata-matai Aaron di bawah hidung Aaron tanpa ketahuan. Sejak memiliki segel hukuman dewa, Indra Aaron menjadi sangat sensitif, Aaron dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun. Kali ini dia diawasi dan dia tidak menyadarinya. Dia benar-benar ceroboh. Memikirkan hal ini, Aaron merasa beruntung lagi. Untungnya, mata-mata ini tidak menemukan Putri Tong dan Evelina. Namun, setelah kejadian ini, Aaron merasa tidak aman lagi bagi Tuan Putri dan Putrinya untuk tinggal di istana. Namun, selain istana, Aaron tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk menampung keduanya. Sang Putri adalah keturunan bangsawan dan Aaron berhutang banyak padanya. Aaron tidak bisa membiarkan dia menderita lagi. Aaron tentu saja ingin memberikan yang terbaik padanya, termasuk tempat tinggal untuk keduanya. Pikiran Kaisar sama dengan Aaron. Dia juga merasa tidak aman lagi bagi Sang Putri untuk tinggal di istana Meri seperti ini. Namun, dia tidak ingin Sang Putri pindah ke memiliki motif tersembunyi untuk menyebutkan rumor yang tersebar di depan semua menteri. Penyebar rumor ingin melihat keluarga kerajaan dipermalukan dan menggunakan reputasi keluarga kerajaan untuk menangani Aaron. Terus terang, orang ini hanya ingin menggunakan masalah ini untuk mendapatkan dua manfaat. Dia tidak hanya ingin mempermalukan keluarga kerajaan, tapi juga ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Aaron. kaisar dan Aaron. Secara tidak langsung, orang ini tidak menyukai dinasti Naemu. Begitu pernyataan kaisar keluar, beberapa tua bangka pendukung dinasti Naemu langsung tercerahkan dan paham, akhirnya mereka tersadar dan menyadari bahwa mereka memang ceroboh. Sikap gegabu memang sangat jahat. Mereka hampir dimanfaatkan oleh seseorang yang mempunyai niat buruk. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka benar-benar merasa bahwa seperti yang dikatakan kaisar, mungkin tujuan akhir dari masalah ini adalah untuk menghancurkan aliansi antara kaisar dan Aaron. Para menteri semua dapat melihat bahwa sejak Aaron lulus ujian kekaisaran, nasib Aaron sangat erat kaitannya dengan nasib kaisar. Mereka berdua maju dan mundur bersama untuk menghilangkan hambatan bagi perkembangan dinasti Naemu. Karena aliansi mereka, dinasti Naemu yang sekarang ini akhirnya punya perkembangan yang jelas. Kekuasaan kekaisaran terkonsentrasi di tangan kaisar dan dinasti Naemu mulai berkembang. Inilah situasi yang paling ingin dilihat oleh para menteri yang setia kepada dinasti Naemu dan kaisar. Jadi, para menteri ini mengubah sikap mereka dan mengajukan petisi kepada kaisar untuk memperkuat pertahanan istana agar tidak ada orang yang berencana membunuh kaisar. Kata-kata ini sesuai dengan keinginan kaisar. Kaisar berkata dengan tenang, baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini kepada Jenderal Kin untuk saat ini. Jenderal Kin yang dimaksud kaisar adalah M1. Awalnya, pertahanan istana tidak berada di bawah kendali M1, tapi sekarang tidak. ada perang, M1 ada di kota Amura, dan dia adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya oleh kaisar. Ditambah lagi mata-mata ini bisa masuk istana tanpa ada yang menyadarinya, kemampuannya luar biasa. Jangan meremehkannya, masalah ini sangat penting, dan orang-orang dengan kekuatan yang sebanding harus dikirim untuk menjaga istana. Selain itu, M1 adalah orangnya, dan kaisar tahu bahwa meskipun M1 mengetahui bahwa Putri Tong masih hidup, dia tidak akan menceritakannya keluar. Jadi, pekerjaan ini sudah pasti harus dilakukan M1. Kebetulan kaisar dapat menggunakan alasan ini untuk merombak penjaga istana dan melenyapkan sepenuhnya mereka yang berada di kubu lain. Setelah mengatakan itu, kaisar memandang M1 dengan penuh arti. M1 mengerti, dia segera memberi hormat dengan hormat dan berkata dengan suara keras, hamba menerima perintah yang mulia. M1 benar-benar melihat kaisar yang sangat berbeda hari ini. Pemuda ini, dengan kekuatannya sendiri, dengan mudah menyelesaikan krisis melawan Aaron. Momentum pemuda ini sudah besar. Kejayaan dinasti Naemu sudah dekat. Tentu saja, beberapa menteri yang ingin Aaron menderita mau tidak mau merasa tidak senang ketika melihat situasi semakin berkembang di luar kendali mereka. Bab 1552 terbuai. Mereka tidak peduli dengan situasi dinasti Naemu sekarang, mereka hanya tahu bahwa kalau Aaron tidak jatuh, mereka tidak akan bisa apa-apa di pemerintahan. Aaron terlalu kuat, dan dia juga sangat populer. Selama Aaron ada, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, bagaimana kinerja mereka, dan tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Aaron, dan semuanya sia-sia. Tidak hanya itu, dalam hal guru kekaisaran saja, itu adalah sesuatu yang diimpikan dan tidak bisa didapatkan oleh banyak menteri, tapi Aaron mendapatkannya dengan mudah. Hal yang paling menjengkelkan adalah mereka mendengar bahwa Aaron pada awalnya tidak peduli dengan posisi guru kekaisaran, tapi kaisar bergegas memberikannya kepadanya. Mereka tidak bisa mendapatkan posisi yang mereka inginkan, tapi Aaron mengabaikannya begitu saja. Mana mungkin mereka tidak marah. Dia juga murid iblis puisi, penguasa pustaka King Yuan, dan penguasa semua sastrawan di dunia. Untungnya, Aaron tidak sombong di depan mereka, kalau tidak, statusnya sebagai murid iblis puisi sudah bisa menekan mereka. Mereka tidak dapat memahami mengapa Aaron begitu berbudiluhur dan cakap sehingga dia begitu disukai oleh iblis puisi dan kaisar. Dia bisa langsung menjadi terkenal seperti itu. Sekarang kaisar juga memiliki kepercayaan seperti itu, bahkan rumor ini bahkan tidak dapat menggoyahkan kepercayaan kaisar pada Aaron. Mereka bingung, kata-kata buayan apa yang diberikan Aaron kepada kaisar. Biarpun itu kata-kata buayan, dalam menghadapi rumor tentang dinasti Naemu, sudah waktunya kaisar bangun, bukan? Namun, kaisar seperti kerasukan, percaya pada Aaron seperti biasa, dan bahkan membantu Aaron bersaksi untuk membuktikan bahwa dia dan Mary tidak bersalah. Ini tidak mempengaruhi Aaron sedikitpun, bukankah ini sangat menjengkelkan? Dengan adanya kaisar yang melindungi Aaron seperti ini, orang yang ingin Aaron mati tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Aaron meskipun mereka memutar otak. Menyebalkan, sungguh menyebalkan, namun, betapapun marahnya mereka, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka harus melindungi masa depan mereka dan tidak berani menyinggung kaisar dengan asal. Apa yang dilakukan kaisar jelas untuk melindungi Aaron? Siapa yang berani melawannya? Jimmy dan Fredico adalah contoh yang paling nyata. Betapapun engganya mereka, para menteri, ini hanya bisa menelan semua kekesalan ini. Pada akhirnya, sidang pagi untuk mendakwa Aaron berakhir. Melihat para menteri di aula Chang Ming yang berharap Aaron mati tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Aaron, wajah mereka masam bukan main. Keengganan di hati mereka hampir membuat gigi mereka patah. Ferry senang bukan main. Orang-orang ini masih berharap untuk melawan ayahnya. Kalau bukan karena ayahnya tidak ingin berdebat dengan mereka, mereka pasti sudah mengalami bencana berkali-kali. Mereka bahkan tidak memikirkannya bagaimana mereka bisa menyembunyikan pikiran licik mereka dari ayahnya. Dasar sekelompok orang bodoh. Setelah pertemuan pagi berakhir, Ferry kembali ke kediaman keluarga Xiao dengan cepat. Begitu dia kembali ke kediaman keluarga Xiao, dia berteriak dengan senyuman di wajahnya, ayah. Saat ini, tidak lama setelah matahari terbit, sinar matahari menyinari langit dan bumi. Aaron sedang berbaring di kursi di bawah pohon dengan mata tertutup dan bermeditasi. Mendengar panggilan Ferry, dia membuka matanya, matanya langsung memandang Ferry dengan lembut, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, Ferry melakukan pekerjaan dengan baik dan banyak membantu ayah. Di saat Aaron tidak bisa muncul dan ingin mengetahui situasinya, Ferry yang harus turun tangan. Ferry terkekeh dan berkata, Ferry senang bisa membantu ayah. Aaron tersenyum dan berkata, Ferry anak baik. Ferry merasa lebih bahagia menerima pujian seperti itu dari Aaron dan tersenyum secerah bunga persik. Setelah keduanya berbicara sebentar, Ferry tahu bahwa Aaron sedang memikirkan sesuatu, jadi dia pergi dengan sadar tanpa mengganggu Aaron. Setelah Ferry pergi, Aaron memandang ke langit dengan ekspresi yang rumit. Di seluruh kota Amura, kecuali memiliki kemampuan luar biasa untuk memata-matai Aaron. Bahkan orang-orang Jason pun tidak dapat melakukannya. Namun, orang-orang Dito ada yang tunduk pada Aaron, dan mereka yang tidak sudah menghilang setelah Dito dikalahkan. Ketika Dito melarikan diri ke wilayah barat, tentu saja dia tidak ingin ada yang mengetahui keberadaannya. Ketika peluang menangnya rendah, dia tentu tidak akan mengirim orang ke istana untuk berjaga-jaga, apalagi ini di harem Kaisar atau di luar istana Mary. Semua pejabat di istana mengetahui bahwa setelah Mary memasuki istana, meskipun dia disukai, dia tetap bersikap rendah hati dan jarang meninggalkan istananya. Untuk apa dia mengawasi Mary? Selain itu, Aaron merasa bahwa dengan IQ Dito, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Aaron. Dia tahu lebih baik dari siapapun Kaisar menyukai Aaron. Putri Tong diberikan pada Aaron dan menganugerahi Aaron posisi guru Kekaisaran. Kaisar bahkan berulang kali melindungi Aaron meskipun ada keberatan dari para menteri. Bahkan kalau menteri mencoba membujuknya dengan alasan akan bunuh diri, Kaisar tetap mendukung Aaron. Justru karena Dito tahu betapa Kaisar sangat menyukai Aaron, Dito tidak akan melakukan hal-hal tidak berguna seperti Zeming mencoba membuat perpecahan antara Kaisar dan Aaron. Selain itu, Dito juga tahu bahwa Aaron Fasi berbicara dan bisa membuat orang mati tampak hidup. Dengan kemampuan bicara Aaron, pasti akan bisa membuat dirinya keluar dari masalah. Singkatnya, dalam satu kalimat, Dito memahami Kaisar dan Aaron dan tahu bahwa menabur perselisihan tidak akan ada gunanya bagi mereka. Jadi, Aaron merasa bukan orang Dito yang melihatnya keluar dari Istana Meri. Aaron benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Atau lebih tepatnya, tidak ada kekuatan pendorong di balik ini, hanya seseorang yang kebetulan bertemu dengan Aaron yang keluar dari sana. Kalau demikian, orang tersebut terlalu berani sampai menyebarkan berita seperti ini dan mempermalukan keluarga kerajaan. Kalau Aaron tidak akan membiarkannya. Kalau dibiarkan, mungkin sesuatu akan terjadi di masa depan. Jadi, Aaron memerintahkan Roy untuk menyelidiki sumber rumor tersebut. Selama dia bertekad untuk menyelidikinya, Aaron yakin dia bisa menemukan orang ini. Selebihnya, Aaron menunggu kabar dari Roy. Itu saja untuk saat ini. Mari kita bicara tentang rumor rakyat. Setelah rapat pagi selesai, apa yang dikatakan Kaisar di Aula Utama tersebar. Lambat laun, rumor tersebut pun menghilang. Sempat heboh, ternyata hanya rumor. Fokus orang-orang bukan lagi pada Aaron dan Mary, tapi pada orang yang menyebarkan rumor tersebut. Semua orang sangat penasaran, siapa yang begitu gegabu hingga berani mengolok-olok reputasi keluarga kerajaan dan buru Kekaisaran. Kalau ini benar, masih tidak masalah. Masalahnya ini tidak benar. Kalau Kaisar dan orang Aaron mengetahuinya, orang ini akan mati, bahkan mungkin akan melibatkan seluruh keluarganya. Menurut rakyat, orang ini terlalu tidak ada kerjaan sehingga menyinggung yang tidak seharusnya dia singgung. Orang ini sudah bosan hidup. Kalau kamu bosan hidup, cari saja kolam untuk melompat ke dalamnya, atau gantung diri dengan sehelai sutra putih, itu lebih baik daripada membawa masalah pada keluarga dan merugikan orang lain. Memang selalu ada yang aneh di dunia ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana orang ini akan mati. Untungnya, Aaron divitnah. Aaron memang tidak mengecewakan mereka. Bagi rakyat, ini adalah berita terbaik. Bab 1553 pengertian. Kalau Aaron dihukum karena hal ini, pustaka King Yuan harus berganti pemilik dan perlakuan istimewa yang dapat diperoleh anggota keluarga miskin dengan pergi ke pustaka King Yuan akan hilang. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin akan sangat sulit untuk maju. Kalau bukan karena Aaron, anak-anak dari keluarga miskin masih belum bisa mengangkat kepala, apalagi mendapat kesempatan belajar di pustaka King Yuan. Bagaimanapun, dulunya pustaka King Yuan adalah sekolah bangsawan dan hanya anak-anak dari keluarga bangsawan yang berhak untuk bersekolah. Untungnya masalah ini tidak benar adanya. Hati masyarakat yang cemas akhirnya bisa lega. Namun, yang mengejutkan orang-orang adalah begitu berita Aaron yang satu ini selesai, datang satu lagi berita. Berita ini juga sangat seru. Ternyata ada orang yang justru mengatakan bahwa Putri Tong masih hidup. Ketika Putri Tong dibunuh di kediaman keluarga Xiao, Aaron secara pribadi mengumumkan kematiannya. Orang-orang tidak salah dengar, itu diumumkan oleh Aaron sendiri. Bagaimana Putri Tong bisa masih hidup? Berita ini juga mengatakan bahwa Aaron lah yang menipu semua orang dan dia dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa Putri Tong masih hidup. Sebenarnya, sebelum kediaman keluarga Xiao dibantai, Putri Tong diam-diam mengikuti pangeran kembali ke wilayah barat. Aaron sudah mengetahui hal ini sejak awal. Terlebih lagi, saat Aaron pergi ke wilayah barat untuk berlatih, dia juga bertemu dengan Putri Tong. Tidak hanya bertemu dengannya, dia juga membawa Putri Tong kembali ke dinasti Naemu. Dengan kata lain, Putri Tong sekarang berada di dinasti Naemu dan sangat mungkin dia berada di kota Amura. Setelah mendengar ini, para pendengar menjadi sangat terkejut. Berita ini terdengar serius dan dapat dipercaya. Namun, mereka tidak berani mempercayainya. Karena Putri Tong masih hidup, mengapa Aaron mengatakan bahwa Putri Tong sudah meninggal? Apalagi ini dihadapan semua orang, dia membawa peti mati kayu itu keluar. Harus diketahui, ini sangat sial dan orang-orang merasa Aaron tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Putri Tong dan Aaron sangat mencintai satu sama lain. Bagaimana bisa Aaron mengutuk Putri Tong? Sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Putri Tong masih hidup. 99% orang merasa bahwa orang di balik layar pasti memikirkan itu karena berita sebelumnya tidak berdaya menghadapi Aaron. Orang-orang tahu benar dan Putri Tong masih hidup, maka Aaron sudah menipu semua orang dan benar-benar pembohong. Dengan cara ini, citra dan kepribadian Aaron di hati masyarakat akan runtuh, dan status Aaron di hati masyarakat akan anjlok. Bahkan akan ada lawan politik yang akan memanfaatkan masalah ini dan menuduh Aaron menipu Kaisar. Putri Tong adalah adik angkat Kaisar dan anggota keluarga kerajaan. Dengan begitu, Aaron bahkan menipu Kaisar. Aaron tidak akan bisa lepas dari kejahatan menipu Kaisar. Kalau rakyat Jelata bisa memikirkan sesuatu, para menteri juga pasti bisa memikirkannya. Jadi, ketika para menteri yang menginginkan kematian Aaron mendengar berita seperti itu, mereka langsung senang. Mereka belum mengkonfirmasi rumor tersebut, tapi sudah memilih untuk percaya bahwa itu pasti benar. Selain itu, mereka juga mengambil keputusan sendiri, kedua berita itu saling berhubungan. Para menteri ini semuanya memilih untuk percaya bahwa kejadian Aaron masuk dan keluar Istana Meri pasti benar. Mungkin Putri Tong tinggal di Istana Meri. Memikirkan hal ini, masuk akal kalau Aaron keluar masuk Istana Meri. Selain itu, para menteri merasa bahwa Kaisar juga harusnya mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa Aaron sedang mengunjungi Putri Tong. Karena informasi ini tidak dapat dibocorkan, dia membantu Aaron membuat kesaksian palsu. Semakin para menteri memikirkannya, semakin mereka merasa hal itu mungkin terjadi. Kalau tidak, berdasarkan rumor tentang niat Aaron untuk merebut tahta, Kaisar harusnya mengubah sikapnya terhadap Aaron dan menjadi curiga terhadap Aaron daripada terus mempercayai Aaron. Kecuali kalau Kaisar mengetahui cerita di dalamnya, sehingga ada cukup alasan baginya untuk mempercayai Aaron dan merasa nyaman. Namun, dengan pembelajaran dari masalah sebelumnya, para menteri tidak berani menyiagakan musuh dengan mudah. Mereka hanya bisa bertindak diam-diam, memverifikasi dugaan mereka terlebih dahulu, dan kemudian menuduh Aaron dengan kejam di aula utama. Kaisar mau tidak mau harus menghukum Aaron karena sudah menipu Kaisar. Setelah kejahatan menipu Kaisar diputuskan, Aaron harus mati. Biarpun para dewa datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Aaron. Hahaha. Agar tidak terlalu lama, beberapa menteri sudah menggunakan pasukan rahasia untuk memasuki Istana Guna mencari kebenaran. Begitu rumor bahwa Putri Tong masih hidup muncul, banyak orang datang langsung ke gerbang kediaman keluarga Xiao dan berteriak, Tuan Xiao, Tuan Xiao. Mereka ingin bertanya Aaron apakah rumor itu benar. Mereka hanya ingin mendengar perkataan Aaron. Bahkan kalau Putri Tong masih hidup dan Aaron menipu mereka, mereka dapat memahami dan memaafkan tindakan Aaron. Ketika kediaman keluarga Xiao dibantai, itu sangat mengerikan sehingga orang-orang masih merasa takut ketika mereka memikirkannya sekarang. Terlebih lagi, pada saat itu, terlalu banyak orang yang menginginkan nyawa Aaron, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Untuk melindungi keluarganya dan mencegah lawannya menyerang keluarganya lagi, dapat dimengerti kalau Aaron berbohong seperti itu. Sejujurnya, kalau ini masalahnya, mereka tidak hanya tidak akan menyalahkan Aaron karena menipu mereka, tapi mereka juga akan merasa bahwa Aaron adalah orang yang bijaksana dan patut dikagumi. Namun, mereka berteriak beberapa kali di luar, tapi Aaron tidak keluar. Sebaliknya, Rigon keluar dan memberi tahu semua orang bahwa Aaron ada urusan dan sedang keluar. Karena Aaron tidak ada di rumah, orang-orang pun pergi. Sepasang mata memandang situasi di depannya dengan dingin, dengan cibiran di bibirnya. Orang ini adalah pengawal Zeming. Awalnya, pengawal ini mengira rumor tentang Aaron dan Mary dapat memberikan pukulan fatal bagi Aaron. Tak disangka, terjadi guntur kencang dan hujannya hanya ringan. Bahkan lebih tepatnya lagi, setetes hujan pun tidak ada. Aaron tidak mengalami apa-apa dan masalah ini selesai begitu saja. Pengawal tidak punya pilihan selain memanfaatkan momentum ini dan menambahkan cerita untuk mengungkap masalah Putri Tong. Melihat bagaimana orang-orang berkumpul di kediaman keluarga Xiao dalam jumlah besar begitu mereka mendengar kejadian ini, pengawal merasa bahwa dia pasti akan membawa banyak masalah pada Aaron kali ini. Bahkan bisa membunuh Aaron. Selama Aaron tidak beruntung, semakin besar kemalangannya, dia akan semakin senang. Saat itu, Zeming pasti akan menghargainya. Kalau dia bisa memenangkan hati Zeming, hidupnya akan lebih mudah di masa depan. Sayangnya, pengawal itu ingin rakyat dinasti Naemu mempersulit Aaron, tapi angan-angannya salah. rakyat jelata yang terakhir pergi berkata kepada Rigon, tolong beritahu Tuan Xiao bahwa meskipun Putri Tong masih hidup, kami tidak menyalahkan dia karena menipu kami. Sebaliknya, kami akan menghormati Tuan Xiao untuk ini. Apa salahnya melakukan segala cara untuk melindungi keluarga kamu? Terlebih lagi, kebohongan yang diucapkan Aaron tidak merugikan rakyat. Apapun alasannya, masyarakat tidak punya alasan untuk menyalahkan Aaron atas hal ini. Setelah mendengar ini, Rigon tertegun sejenak, dan kemudian dengan sopan berkata, terima kasih semuanya, aku akan memberitahu Tuan Xiao. Baru setelah rakyat jelata terakhir menghilang dari pandangan, Rigon berbalik dan kembali ke kediaman keluarga Xiao untuk menyampaikan kata-kata orang itu kepada Aaron. Setelah mendengar kata-kata Rigon, Aaron terkejut. Sejak kapan rakyat menjadi begitu pengertian? Bab 1554 sebuah tong besi. Tiba-tiba, rakyat berubah banyak. Sejujurnya, Aaron sangat tidak nyaman dengan hal itu. Namun, Aaron juga dapat memahami bahwa dia menyembunyikan masalah putri tong dan tidak menimbulkan kerugian apapun pada rakyat. Dan dalam perjalanannya, semua yang dilakukan Aaron bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin karena alasan ini, masyarakat memilih untuk memaafkan kebohongan Aaron. Kali ini, masyarakat tidak tertipu oleh rumor tersebut dan bertindak kasar di gerbang kediaman keluarga Xiao, yang merupakan awal yang baik bagi dinasti Naemu. Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat akan berpikir sendiri ketika menghadapi masalah, tidak lagi mengikuti pendapat orang lain dan membiarkan orang lain yang memimpin. Rigon berkata dengan sedikit cemas, Tuhan, ada rumor yang beredar. Sepertinya masalah Putri Tong tidak bisa dirahasiakan lagi. Masyarakat berpikiran sederhana dan tidak menghubungkan rumor sebelumnya dengan rumor tersebut. Di hadapan masyarakat, kalau Aaron ingin terus menyembunyikan masalah Putri Tong, masih bisa. Namun, menurut penyelidikan Rigon, banyak menteri yang sudah menghubungkan kedua rumor tersebut dan berspekulasi bahwa Putri Tong sekarang tinggal di Istana Meri. Terlebih lagi, para menteri diam-diam sudah mengirimkan orang untuk menyelinap ke Istana guna mencari kebenaran. Untungnya, Kaisar memerintahkan M1 untuk memperkuat pertahanan Istana, sehingga orang-orang tersebut tidak berhasil. Memang orang-orang ini berhasil dihalangi, tapi kalau seseorang bertekad mengambil kesempatan untuk membunuh Aaron, maka dia pasti akan memikirkan cara lain dan tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Dengan kata lain, Putri Tong tidak bisa lagi tinggal di Istana. Kecuali kalau Aaron dengan berani mengakui bahwa Putri Tong masih hidup. Namun dengan cara ini, Aaron sama saja dengan mengakui dirinya sudah membohongi Kaisar. Saat para tua bangka itu mendesak Kaisar untuk menghukum Aaron, tapi Aaron tidak akan bisa lepas dari kesalahan ini. Aaron secara alami memikirkan apa yang dikatakan Rigon, tapi Aaron tidak khawatir. Aaron berkata dengan tenang, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Mendengar ini, Rigon membungkuk dan mundur. Mata Aaron acuh tak acuh. Di bawah penjagaan M1, tidak ada yang bisa menyelinap ke istana. Bahkan kalau seseorang menyelinap ke istana dan melihat Putri Tong di Istana Mary, Aaron tidak khawatir. Belum lama ini, Kaisar berbohong di Aula Utama untuk melindungi Aaron dan Mary. Para menteri secara alami dapat berpikir bahwa kalau Kaisar dapat berbohong tentang Aaron, dia secara alami dapat berbohong lagi. Kalau Kaisar mengatakan bahwa itu adalah idenya untuk menyembunyikan rahasia Putri Tong agar dia dapat bertahan hidup, maka para menteri ini tidak akan ada hubungannya dengan Aaron. Bagaimanapun, Putri Tong benar-benar tinggal di istana dan juga tinggal di istana selir kesayangan Kaisar. Para menteri yang ingin memanfaatkan hal ini untuk menimbulkan masalah takut menempatkan diri mereka dalam situasi sulit dan pasti akan berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Dengan kata lain, selama Putri Tong tinggal di istana, meskipun mereka melihat Putri Tong dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani membicarakannya. Mereka juga takut dibalas oleh Aaron. Bukan perkara kecil bagi seorang menteri untuk mencampuri urusan sampai ke Haram Kaisar. Kalau Kaisar mengusut kasus ini, mereka tidak akan bisa lepas dari kejahatan niat buruk. Memeriksa Haram Kaisar tanpa alasan apapun, sudah pasti mempunyai niat buruk. Ada peraturan yang jelas di semua dinasti dan pejabat serta haram dipisahkan dengan jelas. Kaisar paling tabu kalau pejabat berkolusi dengan haram. Setelah tuduhan tersebut dijatuhkan, nyawa seluruh keluarga akan terlibat. tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga untuk menjatuhkan Aaron. Selain itu, melibatkan nyawa seluruh keluarga pun belum tentu bisa membunuh Aaron. Tanpa jaminan penuh, siapa yang berani bertindak gegabuh. Para menteri yang sudah lama berkecimpung dalam politik itu sangat jago dalam melindungi diri. Menjaga perbukitan tetap hijau dan tidak khawatir kehabisan kayu bakar adalah moto mereka. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Aaron, maka hanya ada satu cara. Yaitu membiarkan Putri Tong meninggalkan istana. Selama Putri Tong tidak ada di istana, maka akan sulit bagi Kaisar untuk menyembunyikan fakta bahwa Putri Tong masih hidup. Tanpa bujukan penuh, Kaisar tentu saja tidak berani menerima masalah tersebut di depan para menterinya. Hal-hal terjadi seperti yang diharapkan Aaron, para pejabat yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Aaron menemukan bahwa orang mereka tidak dapat memasuki istana sama sekali. Jadi mereka memikirkan cara lain dan meminta penjaga yang memiliki koneksi untuk membantu menanyakannya. Setelah kesibukan ini, para pejabat menemukan bahwa sebagian besar penjaga asli di istana sudah digantikan oleh M1. Para pengawal istana tanpa sadar sedang mengalami perombakan besar-besaran. Baru pada saat itulah para pejabat memahami bahwa niat sebenarnya Kaisar meminta M1 memperkuat penjaga istana ternyata ada di sini. Kaisar mudah bertindak dengan sangat hati-hati dan berpikir dengan sangat hati-hati sehingga para pejabat ini pun gentar. Pada saat itulah para pejabat menyadari bahwa Kaisar benar-benar sudah berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya cara menghadapi masalahnya yang makin mirip Aaron, tapi pemikirannya juga sangat teliti. Kaisar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka manipulasi sesuka hati. Tanpa disadari, sang Kaisar tumbuh besar dan menjadi raja yang sudah bisa mengatur urusannya sendiri. Harus diakui pengaruh Aaron terhadap Kaisar sungguh luar biasa. Terutama Theon dan Goliat yang sangat terkejut dengan apa yang sudah dilakukan Kaisar. Sejak kejadian di mana suratnya ditukar, Goliat benar-benar tidak berani bertindak gegabuh dan menuruti perintah Theon dalam segala hal. Jadi, paman dan keponakan itu sudah tenang selama beberapa waktu. Saat ini, ada begitu banyak rumor tentang Aaron dan semuanya mengejutkan. Theon merasa kalau dia menggunakannya dengan baik, dia bisa membuat Aaron lengah dan menjerumuskannya ke dalam jurang, di mana Aaron tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Jadi, Theon juga ingin menggunakan koneksinya untuk mengetahui apakah Putri Tong benar-benar tinggal di istana. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa penjaga istana sudah dirombak total. Tidak hanya orang yang tidak bisa masuk, berita pun tidak bisa. Istana masa kini seperti Tong besi. Itu benar-benar diluar dugaan Theon. Pada saat yang sama, Theon dulu, dia sudah menjadi makin sulit untuk dihadapi. Apalagi terlihat dari sikap Kaisar bahwa kepercayaan Kaisar terhadap Aaron tidak bisa dihancurkan kalau menyangkut masalah Aaron dan Mary. Pejabatnya dikabarkan berselingkuh dengan selir kesayangannya dan mendambahkan tahtanya yang merupakan hal paling tabu bagi Kaisar. Bahkan kalau itu hanya rumor, Kaisar sebagai raja suatu negara yang bermartabat tidak boleh begitu acuh dan malah terus membantu untuk membebaskan dan melindungi Aaron. Theon seperti para pejabat yang menginginkan kematian Aaron merasa bahwa Aaron pasti sudah membuat Kaisar terbuai sehingga Kaisar sangat mempercayainya. Pada titik ini dengan kepercayaan penuh Kaisar pada Aaron di masa lalu dan pemikiran Kaisar yang menakutkan ditambah dengan restu Aaron semakin sulit jadinya untuk berhasil. Jadi Theon mau tidak mau mulai kehilangan kesabaran. Saat ini Theon dan Goliat sedang duduk di ruang tamu kediaman keluarga Lin mengobrol tanpa henti. Sejak Goliat memutuskan untuk mengikuti perintah Theon dia diam-diam pindah ke kediaman keluarga Lin untuk memfasilitasi pembicaraan. Tentu saja ini juga merupakan permintaan Theon. Theon masalah lagi untuk berhadapan langsung dengan Aron dan Kaisar. Bab 1555 hubungan rusak. Membiarkan dia tinggal di kediaman keluarga Lin dan mengawasinya, Theon akan merasa lebih nyaman. Goliat adalah satu-satunya anak kakaknya dan satu-satunya garis keturunan keluarga Wu. Theon harus mengawasinya dan tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan. Namun, kini Theon saja tidak bisa tenang lagi apalagi Goliat. Namun, meskipun Goliat sangat gelisah, dia tidak berani menunjukkannya secara jelas di depan Theon. Dia takut Theon akan memarahinya karena tidak sabar lagi. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan berkata, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan Goliat pun dapat membayangkan bahwa Kaisar dan Aron akan lebih sulit dihadapi di masa depan dan Theon, seorang pejabat lama di pemerintahan, pasti juga memikirkannya. Kalau ini terus berlanjut, balas dendam tidak akan mungkin terjadi. Bukankah ini peluang bagus sekarang? Selama mereka bertindak cukup hati-hati, tidak ada yang akan menyadarinya. Sama seperti orang yang menyebarkan berita bahwa Aron dan Merry berselingkuh, bukankah itu orang mereka? Selama disembunyikan dengan baik, Kaisar dan Aron tidak akan dapat menemukan apapun dan Goliat serta yang lainnya tidak akan ketahuan sama sekali. Ternyata orang yang pertama kali menyebarkan rumor tersebut diatur oleh Theon untuk masuk istana. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada yang aneh pada Merry. Merry memiliki hubungan dekat dengan kediaman keluarga Siao dan disukai oleh Kaisar. Theon ingin mencari terobosan dari Merry untuk menghadapi Aron dan Kaisar. Tanpa diduga, orang itu secara tidak sengaja melihat Aron yang sedang keluar dari Istana Merry. Kejutan yang sangat besar, Theon dan Goliat sangat senang mengetahui itu sehingga mereka minum-minum untuk merayakan kesialan Aron sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perkembangan akhir dari situasi ini benar-benar berlawanan dengan harapan mereka. Kaisar membalikkan keadaan dengan satu kata dan bahkan angin pun tidak menggerakkan Aron sama sekali. Jadi, keduanya tidak bisa makan apapun selama dua hari dan tidak bisa tidur di malam hari. Mereka tidak dapat memahami mengapa Aron begitu hebat dan cakap sehingga dia diperlakukan dengan sangat baik oleh Kaisar. Ya, memang benar Aron sangat berkuasa, tapi tidak mudah bagi Kaisar untuk mengendalikan orang seperti dia yang berperilaku tidak menentu, tidak memandang hukum, pemberontak, dan menyimpang. Apakah Kaisar tidak khawatir akan bahaya memelihara Harimau? Suatu hari, Harimau itu akan menggigitnya dan memakannya hingga berkeping-keping. Menurut mereka, Kaisar mempunyai hati yang sangat besar. Desas-desus itu begitu panas, tapi Kaisar masih bisa membantu Aron angkat bicara. Untungnya, belakangan dikabarkan bahwa Putri Tong masih hidup. Saat ini, Theon dan Goliat dengan suara bulat percaya bahwa Putri Tong pasti tinggal di istana. Orang mereka melihat Aron keluar dari istana Meri. 99%-nya adalah Aron telah bertemu dengan sang putri. Karena Putri Tong masih hidup, itu membuktikan bahwa Aron menipu semua orang, termasuk Kaisar. Selama mereka menemukan cara untuk membuat Aron harus membawa sang putri keluar dari istana, dan kemudian mengerahkan beberapa pejabat untuk bergabung menuduh Aron dan membiarkan Kaisar menghukum Aron atas kejahatan menipu Kaisar, maka Aron pasti akan mati. Jadi, Goliat tidak sabar memanfaatkan angin kencang untuk menyalakan api besar dan membakar Aron tanpa ada yang menyadarinya. Goliat hanya ingin bertanya, apakah Teon akan melakukan ini atau tidak. Kalau Teon takut dan menolak melakukannya, Goliat memutuskan untuk melakukannya sendiri dan tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah kesempatan ini lewat, belum tentu ada lagi. Meskipun Goliat menyembunyikannya dengan baik, Teon masih mengetahui kegelisahan batinnya. Bahkan Teon pun cemas, bagaimana mungkin Goliat tidak cemas. Teon berpura-pura tenang, memandang Goliat dalam-dalam, dan berkata, Goliat, bagaimana menurutmu? Saat ini, Teon tidak mau menekan Goliat lagi. Dia juga takut Goliat akan kehilangan kesempatan bagus untuk membalas. Dendam, dia ingin mendengar bagaimana pendapat Goliat. Ketika Goliat mendengar ini, dia jelas terkejut. Dia jelas menanyakan pendapat Teon, tapi Teon malah balik bertanya padanya. Bagaimana pendapatnya? Segera, Goliat sadar. Dengan kata lain, Teon juga siap mengambil tindakan. Dalam hal ini, Goliat memberanikan diri berkata, Paman, aku mau menggunakan kesempatan ini untuk menambahkan masalah pada Aaron. Selama Putri Tong meninggalkan istana, dan kemudian Teon bergabung dengan pejabat lain untuk melaporkannya, Aaron akan dicap sudah menipu Kaisar, dan dia pasti akan mati. Rencana ini bertepatan dengan rencana Teon, Goliat memiliki strategi ini di usia yang masih muda, dan Teon merasa sangat senang. Matanya bersinar terang dan dia setuju. Paman juga punya niat ini. Implikasinya adalah masalah ini sudah diputuskan. Dengan dukungan Teon, dia akhirnya bisa meluncurkan rencana balas dendamnya. Goliat sangat gembira dan berkata dengan sedikit kekejaman, terima kasih, Paman, karena sudah mewujudkannya. Alasan mengapa kata terima kasih disebutkan pertama kali adalah karena Goliat ingin memanfaatkan orang-orang dari keluarga Lin. Orang-orang dari kediaman keluarga Wu tidak sehebat orang-orang dari kediaman keluarga Lin. Operasi ini sangat penting, berhasil atau tidaknya balas dendam Goliat bergantung pada ini. Jadi, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bahkan mereka yang diutus untuk menyebarkan rumor pun harus yang pintar. Misalnya, orang yang bertemu Aaron saat keluar dari Istana Meri berasal dari kediaman keluarga Lin. Theon juga tahu kemampuan kediaman keluarga Wu. Dia tahu bahwa kalau Goliat ingin membalas dendam, dia tentu harus menggunakan orang-orang dari keluarga Lin. Namun sekali lagi, di kalangan generasi muda, Goliat bisa dikatakan harus bertindak, serta paham tata krama. Dia dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Selain itu, karena berhubungan secara kerabat, Theon semakin menyukai Goliat. Dia berkata dengan tenang, untuk apa kamu mengucapkan terima kasih? Tidak perlu mengucapkan terima kasih malah terkesan jauh. Goliat tersenyum penuh pengertian dan berkata, ya, Paman benar. Meski begitu, bisa dikatakan tidak aneh kalau bersikap sopan kepada banyak orang, bahkan dalam hubungan yang paling intim sekalipun. Paman dan keponakan itu kemudian membicarakan detail rencana tersebut. Setelah detailnya diselesaikan, Theon mengatur agar orang-orang menjalankannya. Kemampuan bercerita Theon dan Goliat sungguh luar biasa. Bakat mereka sudah terungkap selama setengah hari ketika rumor lain tentang Aaron dengan cepat menyebar ke seluruh kota Amura dengan kecepatan angin puting beliung. Rumor mengatakan bahwa hubungan antara Aaron dan Putri Tong sudah lama putus, keduanya putus sehingga Putri Tong pulang ke wilayah barat dengan sedih. Tidak lama kemudian, keluarga Siao dibantai dan Aaron menggunakan kesempatan ini untuk mengumumumkan kematian sang putri untuk menutupi rusaknya hubungan mereka. Alasan itu tinggal di kediaman keluarga Siao. Insiden antara Layla dan Aaron juga beredar luas. Seperti kata pepatah, Lala tidak menggigit telur yang mulus dan rumor tidak mencari orang yang berhati-hati. Kalau mereka benar-benar tidak bersalah, bagaimana rumor seperti itu bisa muncul. Kemudian, entah karena Aaron berbalik atau sesuatu yang lain, dia memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke wilayah Barat untuk pelatihan dan membuju sang putri kembali. Rumor juga menyebutkan secara sepintas bahwa Aaron membawa para cendikiawan ke wilayah Barat untuk pelatihan hanya untuk mencari alasan yang sah baginya pergi ke wilayah Barat untuk mengejar istrinya. Belum lagi, keseluruhan rumor tersebut memang masuk akal dan beralasan, sungguh menarik dan membuat orang berpikir tanpa henti. Bahkan Aaron pun tidak bisa mampuannya yang luar biasa dalam mengarang cerita, semua poin ini digunakan dengan baik sekali. Namun, sorot mata Aaron disertai dengan sedikit rasa dingin, bab 1546 sampai 1555 selesai, bersambung ke bab 1556. Terima kasih.